Intro Halo apa kabar semuanya, semoga kalian semua sehat. Kali ini saya akan menceritakan sebuah alur cerita film berjudul Tears of the Sun. Film ini diangkat dari kisah nyata yang pastinya banyak sekali adegan brutal yang sangat disukai oleh para pecinta film action. Oke tanpa berlama-lama lagi, kita gas gen saja ke ceritanya. Intro Di awal film kita diperlihatkan kekacauan yang sedang terjadi di negara Nigeria. Kelompok pemberontak yang dinamai Yakubu terus membuat kekacauan karena mereka berniat akan mendirikan negara baru di wilayah Nigeria. Presiden Nigeria yang saat itu dipimpin oleh Samuel Azuka, ia menolak keras atas semua keinginan kelompok Yakubu. Hal tersebut membuat kelompok Yakubu marah dan menghabisi semua rakyat tidak bersalah yang berada di wilayah itu. Adegan berpindah ke kapal induk Amerika yang berada di tengah laut lepas Afrika. Kabar terbaru yang disiarkan oleh penyiar di sana yaitu kelompok Yakubu telah menghabisi Presiden Samuel Azuka dan seluruh anggota keluarganya. Pemerintah Amerika yang mengetahui kondisi tersebut, mereka berniat akan mengevakuasi para dokter yang dulu pernah mereka kirim sebagai bantuan tim medis untuk Nigeria. Kemudian mereka mendatangkan satu kelompok tentara terbaiknya yang dipimpin oleh Lieutenant Water ini orangnya. Sebelum berangkat ke Nigeria, sang kapten terlebih dahulu memberitahu Lieutenant Water tentang misinya ini. Si kapten mengatakan kalau misi Lieutenant Water adalah membawa pulang dokter Lena dan tiga tim medisnya yang berada di suatu desa terpencil di negara Nigeria. Karena diketahui kalau para kelompok Yakubu akan segera menjajah desa tersebut. Si kapten juga menjelaskan titik koordinat penjemputan jika nanti Lieutenant Water sudah berhasil membawa dokter Lena dan tiga tim medisnya. Jika titik penjemputan itu tidak aman, maka alternatif kedua adalah jalan kaki menuju perbatasan Kamerun yang lokasinya cukup jauh dari desa itu. Malam harinya, Lieutenant Water dan tim pun segera berangkat untuk menjalankan misinya. Singkat cerita, Lieutenant Water dan tim sudah berada di desa terpencil itu. Dengan sangat berhati-hati, mereka segera mencari keberadaan dokter Lena. Hingga pada akhirnya, Lieutenant Water berhasil menemukan keberadaan dokter Lena yang sedang mengoperasi warga di sebuah gereja. Kemudian, Lieutenant Water memberitahu dokter Lena kalau dirinya ditugaskan untuk menjemput si dokter dan tim medis lainnya karena sebentar lagi kelompok Yakubu akan menjajah desa ini. Namun dokter Lena menolak, kecuali semua orang pribumi yang ada di sini ikut dievakuasi bersamanya. Lieutenant Water pun mencoba meminta izin kepada si kapten untuk menuruti kemauan dokter Lena. Setelah menghubungi kapten, Lieutenant Water akhirnya mengizinkan dokter Lena membawa orang pribumi untuk ikut dievakuasi bersamanya. Namun Lieutenant Water hanya akan membawa orang pribumi yang masih sanggup untuk berjalan kaki. Karena mereka akan menempuh jarak yang cukup jauh untuk sampai di titik penjemputan. Keesokan harinya, sebagian warga pribumi yang masih sanggup berjalan kaki akan segera memulai perjalanannya. Sedangkan ketiga tim medis rekan dokter Lena tetap kekeh untuk tinggal di gereja mengobati para warga pribumi yang terluka. Perjalanan mereka pun dimulai dengan melewati jalur hutan belantara Nigeria. Di tengah perjalanan, para warga pribumi terlihat sangat kelelahan. Dokter Lena pun meminta izin kepada Lieutenant Water untuk beristirahat selama 30 menit. Setelah beristirahat, para kelompok Yakubu datang dari arah berlawanan. Anak buah Lieutenant Water yang melihat hal tersebut segera meminta semua orang di sana untuk bersembunyi dan tidak bersuara. Setelah semua kelompok Yakubu melintas, ternyata ada satu orang yang tertinggal dan orang itu sempat melihat dokter Lena. Untungnya dengan sigap, Lieutenant Water semampu menghabisi orang tersebut tanpa bersuara. Pagi harinya, kelompok Yakubu yang semalam berpapasan dengan tim Lieutenant Water kini telah sampai di gereja. Mereka dengan sadis menghabisi semua orang yang ada di gereja termasuk ketiga tim medis rekan dokter Lena. Di sisi lain, tim Lieutenant Water sudah sampai di titik penjemputan dan mereka segera melempar bom asap untuk memberi tanda kepada helikopter yang akan menjemputnya. Saat helikopter mendarat, Lieutenant Water segera membawa dokter Lena naik ke atas. Sedangkan para warga tidak diperbolehkan masuk dengan alasan helikopter tidak akan muat menampung semua orang yang berada di sana. Melihat hal tersebut, dokter Lena sangat kecewa kepada Lieutenant Water. Para warga pribumi juga sangat bersedih karena mereka merasa telah dibohongi oleh Lieutenant Water. Meski semua warga pribumi menangis dan memohon, Lieutenant Water tetap tidak mau membawa mereka lalu helikopter pun berangkat. Di tengah perjalanan, Lieutenant Water melihat pemandangan desa dan gereja yang kemarin mereka singgahi, kini telah hancur lebur dijajah oleh kelompok Yakubo. Bahkan terlihat juga dari atas, semua orang yang ada di sana sudah dihabisi. Melihat hal tersebut, hati Lieutenant Water menjadi tersentuh. Ia pun meminta pilot agar memutar balik helikopternya untuk menyelamatkan semua warga pribumi yang tadi masih tersisa. Setelah helikopter kembali mendarat, Lieutenant Water tidak bisa menaikkan semua warga pribumi ke dalam heli karena jumlah mereka terlalu banyak. Akhirnya, Lieutenant Water membagi dua dari mereka. Anak-anak dan orang yang lanjut usia akan dinaikkan ke heli. Sementara warga sisanya dan tim Lieutenant Water akan menempuh alternatif kedua yaitu berjalan kaki untuk menuju perbatasan Kamerun. Dr. Lena yang ingin memastikan semua warga pribumi selamat, ia memilih untuk ikut berjalan kaki bersama mereka. Setelah Lieutenant Water dan yang lain berjalan cukup jauh, para kelompok Yakubu menemukan jejak bom asap yang tadi digunakan oleh tim si Lieutenant. Kelompok Yakubu pun segera mengejar tim Lieutenant Water untuk segera memburunya. Kembali ke Lieutenant Water dan tim yang sedang beristirahat sejenak. Kemudian, satu anak buah si Lieutenant yang bernama Slo membuka tablet yang langsung terhubung ke satelit. Dan ia melihat kelompok Yakubu kini sedang mengejarnya. Bahkan jaraknya juga hanya sekitar enam jam untuk sampai ke lokasi mereka saat ini. Mendengar hal tersebut, Lieutenant Water segera memerintahkan tim dan para warga untuk berjalan lebih cepat lagi. Singkat cerita, Lieutenant Water dan yang lain sampai di sebuah desa yang sedang dijajah oleh para kelompok Yakubu yang lain. Lieutenant Water yang tidak tega melihat hal tersebut, ia pun segera memerintahkan timnya untuk melakukan penyerangan dengan mode senyap. Lieutenant Water pun menyuruh satu anggotanya untuk menjadi sniper, sementara dirinya dan anggota lainnya akan berhadapan langsung dengan kelompok Yakubu. Di tengah peperangan, Dr. Lena dan warga pribumi hanya bisa mendoakan keselamatan Lieutenant Water dan tim. Kemudian setelah kelompok Yakubu berhasil ditumbangkan, Dr. Lena segera mencari warga yang masih selamat untuk diobati. Namun sayangnya, semua warga yang berada di sana sudah habis tidak ada yang selamat. Terlihat hari semakin malam, Lieutenant Water memutuskan untuk beristirahat di dalam hutan. Pagi harinya, Lieutenant Water dibangunkan oleh Slow anak buahnya. Slow kembali memperlihatkan tabletnya yang mengabarkan kalau kelompok Yakubu yang mengejarnya kini semakin mendekat. Bahkan sekarang hanya berjarak satu jam untuk sampai ke lokasi ini. Lieutenant Water terlihat sangat heran karena tidak mungkin kelompok Yakubu bisa secepat itu mengejar kalau tidak dibantu dengan alat pelacak. Akhirnya, Lieutenant Water menyimpulkan kalau saat ini ada salah satu pengkhianat dari warga pribumi yang sedang mereka bawa. Saat itu juga, Lieutenant Water mengumpulkan semua warga pribumi untuk diperiksa. Namun saat akan diperiksa satu persatu, ada seorang warga yang tiba-tiba lari ketakutan. Dengan sigap, salah satu anak buah Lieutenant Water dapat melumpuhkannya. Benar saja orang itu membawa alat pelacak yang tersambung dengan kelompok Yakubu. Saat sekarat, Lieutenant Water pun menanyakan apa yang sebenarnya kelompok Yakubu inginkan. Orang itu hanya menjawab kalau mereka hanya menginginkan seseorang bernama Arthur, kemudian ia pun tewas. Setelah itu, Lieutenant Water kembali mengumpulkan warga pribumi untuk menanyakan siapa orang yang bernama Arthur. Namun semua warga hanya terdiam dan tidak ada yang menjawab. Karena hal tersebut, Lieutenant Water mengancam akan menghabisi salah satu dari mereka. Kemudian, satu orang pria tiba-tiba menangis dan mengatakan kalau dirinya adalah Arthur. Arthur juga mengatakan kalau ia adalah anak Presiden Samuel Azuka yang semua anggota keluarganya telah dihabisi oleh kelompok Yakubu. Saat ini, Arthur satu-satunya orang yang berhasil melarikan diri dari serangan Yakubu dan bersembunyi di desa terpencil. Maka hal itulah yang menyebabkan para kelompok Yakubu terus memburu mereka. Karena kelompok Yakubu telah beranggapan kalau semua warga pribumi di sini telah menyembunyikan Arthur. Mendengar hal tersebut, Lieutenant Water menjadi kasihan kepadanya. Dan kini, Lieutenant Water berjanji akan membawa Arthur dan semua warga pribumi ke perbatasan Kamerun dengan selamat. Hargan berpindah ke kelompok Yakubu yang kini semakin mendekat. Kemudian, mereka menemukan jasad penyusup yang tadi membawa alat belacak. Saat mereka mendekati jasad tersebut, tiba-tiba... Jasad penyusup itu ternyata sudah ditanami bom oleh Lieutenant Water untuk menjebak kelompok Yakubu. Komandan kelompok Yakubu yang melihat ledakan itu menjadi sangat marah dan segera meminta penambahan pasukan untuk memburu habis-habisan tim Lieutenant Water. Kembali ke Lieutenant Water yang sedang menghubungi sang kapten. Lieutenant Water mengatakan kalau saat ini dirinya tidak hanya membawa dokter Lena saja, melainkan mereka membawa sebagian warga pribumi dan anak presiden Nigeria. Mendengar hal tersebut, si kapten memerintahkan Lieutenant Water untuk secepatnya bisa pergi ke berbatasan Kamerun. Si kapten juga berjanji akan segera mengirimkan serangan udara untuk membantu menyelamatkan mereka. Setelah itu, Lieutenant Water segera memerintahkan tim dan warga pribumi untuk melanjutkan perjalanannya dengan cepat ke perbatasan Kamerun. Karena ia juga menyadari kalau kelompok Yakubu semakin mendekat. Di sisi lain, kelompok Yakubu yang saat ini sudah menambah jumlah pasukannya, mereka semakin gencar mencari tim Lieutenant Water. Si Lieutenant yang menyadari kelompok Yakubu akan segera datang, ia memerintahkan semua timnya untuk siaga dan memberikan senjata kepada warga pribumi yang siap berperang. Saat semua bersiap, tiba-tiba satu anak buah Lieutenant Water terkena tembakan dari kelompok Yakubu. Namun untungnya, ia masih berhasil selamat. Melihat hal itu, Lieutenant Water segera membalas serangan Yakubu hingga peperangan pun terjadi. Tim Lieutenant Water yang kalah jumlah terlihat sangat kewalahan menghadapi kelompok Yakubu. Bahkan beberapa warga pribumi dan Slo harus gugur dalam peperangan ini. Jumlah pasukan Lieutenant Water kini semakin berkurang. Sementara para kelompok Yakubu kembali menghujani mereka dengan senjata. Lieutenant Water yang menyadari kalau mereka tidak akan mampu mengalahkan kelompok Yakubu, ia memerintahkan kepada semua tim dan warga pribumi untuk segera berlari ke arah perbatasan. Terlihat pesawat bantuan dari sang kapten juga sudah terbang menuju lokasi Lieutenant Water. Serangan dari kelompok Yakubu kini menewaskan beberapa anak buah si Lieutenant dan juga melukai Dr. Lena hingga membuatnya pingsan. Lieutenant Water dan para warga berusaha terus berlari sembari membawa Dr. Lena ke arah perbatasan. Sementara kelompok Yakubu terus saja menyerang. Di tengah tumbuhan ilalang, Lieutenant Water harus tertembak dan hal tersebut membuat Dr. Lena jadi tersadar dari pingsannya. Lieutenant Water memerintahkan Dr. Lena dan para warga untuk meninggalkannya saja karena perbatasan Kamerun sudah ada di depan mata. Sementara Lieutenant Water dan beberapa anak buahnya yang tersisa akan mencoba terus menahan serangan dari kelompok Yakubu yang jumlahnya sangat banyak. Dr. Lena dan para warga kini telah sampai di perbatasan. Sementara Lieutenant Water dan tim yang tersisa terus diserang oleh kelompok musuh. Saat mereka sudah pasrah, tiba-tiba dua pesawat Amerika yang dikirim oleh sang kapten datang untuk membantu Lieutenant Water dan tim kemudian inilah yang terjadi. Ratusan kelompok Yakubu berhasil disapu bersih oleh serangan udara tersebut. Terlihat si Lieutenant dan beberapa anak buahnya berhasil selamat walaupun mereka terluka. Kemudian sang kapten pun datang untuk menjemput Lieutenant Water dan Dr. Lena karena diketahui Dr. Lena adalah anak kandungnya. Terlihat semua warga pribumi juga sangat berterima kasih kepada Lieutenant Water karena telah menyelamatkan mereka semua. Dan sekarang para warga pribumi akan menetap sementara di negara Kamerun termasuk Arthur, si anak presiden Nigeria. Kemudian film pun tamat. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian terhibur dengan konten nalakadarnya ini. Saya pamit undur diri. Salam hampura film. Terima kasih sudah menonton!